Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adisti Wulandari, Tasa Sofiat, dan saya sendiri, Yulianti Siti Jamila. Di sini kami membuat aplikasi bernama Playlist Buwe Banget. Nah, di sini kami terdiri dari 2 divisi. Yang pertama ada divisi desain yang dipegang oleh Adisti dan juga Tasa, dan saya, Yulianti, yang membuat program dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini diberi nama Playlist Buwe Banget karena pada aplikasi ini pengguna dapat melihat dan membuat daftar lagu yang sesuai dengan suasana hati pengguna dengan mudah dan didengarkan di platform lain yang menyediakan lagu. Suasana hati yang tersedia yaitu ceria, galau, marah, dan kasmaran. Namun, pada aplikasi ini pengguna hanya dapat menambah, mengubah, atau menghapus daftar lagu saja dan mencari lagunya secara langsung. Dengan adanya aplikasi ini juga dapat memudahkan pengguna yang diinginkan sesuai dengan fitur yang dapat mencari lagu tersebut. Selanjutnya ada fitur aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Pak, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melaparkan terkait fitur-fitur pada aplikasi Playlist Buwe Banget. Yaitu ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur login, yang kedua itu ada fitur seek-in atau pembuatan akun di aplikasi Playlist Buwe Banget. Yang ketiga itu ada fitur untuk melihat daftar lagu di Playlist sesuai dengan suasana hati yang telah dipilih pada awal. Yang keempat itu ada fitur penambahan lagu. Kelima, ada fitur pengeditan lagu. Keenam, ada fitur penghapusan lagu. Ketujuh, ada penampilan 10 lagu terpopuler. Dan ke delapan itu ada fitur pencarian lagu yang ada di dalam list perpustakaan. Selanjutnya penjelasan terkait tata cara penggunaan aplikasi Playlist Buwe Banget yang akan dijelaskan oleh teman saya, itu Adisti Wulandari. Dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya Adisti Wulandari yang akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini kita melihat halaman utamanya yaitu Selamat Datang yang menunjukkan ada username dan buat akun. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai akun terlebih dahulu agar dapat masuk ke aplikasi ini. Nah, mungkin kita akan menciptakan sebuah akun yang terlebih dahulu. Bisa diklik buat akun. Nah, di sini username-nya kita isi dengan nama yang disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini dengan nama saya sendiri yaitu Adis. Nah, setelah itu kita buat akun. Nah, akan menyimpan data ini kita klik Yes dan OK. Maka data akan otomatis tersimpan. Di sini kita melihat ada nih, masuk ke halaman berikutnya yaitu playlist gue banget. Nah, Selamat Datang Adis. Nah, di sini itu selamat datang kepada nama username yang telah terdaftar. Nah, kemudian nama dari username tadi itu kalian harus mengingatnya dengan baik karena ketika mau login, namanya itu harus sesuai dengan username karena casenya sensitif. Nah, kita beralih saja ke selanjutnya yaitu kita mengintip dulu nih halaman info. Bisa diklik halaman infonya. Di sini diperlihatkan ada perancang aplikasi yaitu Kami Bertiga. Ada saya sendiri, Adis Tulandari, Tasa Sofia, kemudian ada Yulianti, Siti Jamilah. Kemudian di sebelah kiri ada tombol kembali, bisa diklik untuk kembali ke halaman utama tadi. Nah, di sini mari kita pindah ke playlist yang ingin kita lihat. Di sebelah kiri, nah di sini ada pertanyaan. Gimana suasana hati lo? Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana suasana hati kita agar cocok dengan lagu yang ingin kita dengarkan. Mungkin kita coba untuk yang pertama dengan suasana hati galau terlebih dahulu. Nah, di sini ada namanya Hai Adis yang lagi galau. Semoga lagu ini bisa nemenin selama suasana hati lo sedih. Nah, di sini telah terdaftar ada banyak tabel yang berisi nama-nama dari lagu yang terdapat di data aplikasi ini. Ini berupa rekomendasi dari kami yang sesuai dengan playlist sesuai mood ini. Mungkin kita akan mencoba fitur-fitur yang tersedia nih di aplikasi ini. Yang pertama kita coba nih ada fitur cari. Di sini kita bisa mencari apapun yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin mencari lagu dengan genre yang India. Bisa di klik nih, India. Kemudian nanti dicari. Nah, di sini akan terlihat bagaimana lagu-lagu dengan genre India. Nah, sesuai yang ditulis tadi ada tiga lagu. Nah, selain itu bisa juga misalnya selain genre kita bisa nyari penyanyinya. Misalnya di sini ada lagunya yang Raisa nggak ya? Nah, di sini kita bisa cari ketika jalan misalnya Raisa. Dicari. Nah, Raisa nih ada yang pertama. Nah, selain itu misalnya ada lagu-lagu yang menurut pengguna tidak ada gitu di situ. Di aplikasi ini maka bisa ditambahkan melalui fitur yang kita punya yaitu ditambah lagu. Diklik di button yang tambah. Nah, kita akan beralih ke tambah nama lagu. Halaman ini menyiapkan ada genre penyanyi, judul, dan durasi. Misalnya kita akan menambahkan lagu baru nih. Kita coba ya. Yang pertama ada genrenya yaitu genre pop. Kemudian di sini penyanyinya kita lagu tulus misalnya. Nah, di sini ada judul. Dan misalnya di sini disesuaikan. Tadi kan kita di playlist lagu galau ya, teman-teman. Jadi, kita harus mencari nih lagu galau dari tulus apa yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya di sini kita masukkan lagu tulus monochrome deh. Nah, kemudian nanti untuk durasinya bisa diisi juga. Di sini isinya berupa jam, menit, dan detik agar bisa langsung masuk ke data yang tadi. Nah, misalnya ini kita tebak dulu aja. Tapi kalian bisa langsung searching sendiri gitu berapa menit durasi yang benar. Bisa di klik tambah di button. Nah, kita klik yes untuk menyimpan data ini. Oke. Nah, bisa kita lihat nanti di paling bawah terdapat lagu pop dengan judulnya monochrome dari Kak Tulus. Nah, di sini sudah ada beserta durasinya juga gitu. Jadi, di sini kita bisa menambahkan lagu sesuai dengan keinginan kita. Nah, tidak hanya menambahkan lagu saja, teman-teman. Di sini misalnya lagu Tulus yang tadi itu misalnya monochrome tuh nggak cocok nih buat lagu galau gitu. Bisa banget kita hapus aja nih lagunya dengan fitur hapus yang kita punya. Bisa di klik dulu bagian lagu pop Tulusnya setelah di klik. Nah, setelah di klik kalian mencet tombol yang minus. Itu untuk menghapus. Hapus nama lagu. Di sini yang tertera ada ID-nya, kemudian ada judulnya monochrome. Kita klik aja button hapusnya. Di klik yes. Dan ok. Kemudian nanti kita lihat. Nah, kita lihat tuh di bagian bawah sudah tidak ada lagi nama Tulus dengan judul lagu monochrome. Misalnya, masih penasaran bener nggak sih ini kehapus apa nggak ya? Nah, dicari aja kita pakai fitur cari. Misalnya kita cari yang Katulus tadi nih. Coba kita cari monochrome. Tuh. Datanya sudah tidak ada di sini. Itu berarti sudah berhasil terhapus. Nah, selain itu ada fitur yang terakhir dari kami, yaitu untuk mengubah. Mengubah di sini yaitu mengubah misalnya data dari lagu yang kita punya. Misalnya kita ubah saja nih ada di urutan ke pertama aja deh. Kita ambil yang pertama. Nah, misalnya ini pengen diganti deh kayaknya nggak cocok lagunya ataupun lagunya ingin yang lebih gue banget gitu. Bisa banget. Diklik aja tombol yang seperti mengubahnya. Nah, di sini ada edit nama lagu. Setelah itu terdapat ID. Kalau untuk ID tidak bisa dirubah karena memang sudah patent gitu sesuai dengan data yang ada. Maka tidak bisa diubah. Kemudian ada genre, penyanyi, judul, dan durasi yang dapat diubah. Misalnya kalau di sini kita ganti saja menjadi penyanyinya sama judulnya gitu. Untuk penyanyinya kita ganti saja gitu. Jadi lagunya Raisa misalnya. Dengan lagu misalnya di sini kita lagu kali kedua. Misalnya ini lagu galau dari Kak Raisa, ada kali kedua. Kalau untuk durasinya misalnya ini 3 menit pas gitu. Jadi itu jadi 0-0. Nah, kita siap-siap. Kemudian pencet tombol edit. Setelah itu yes. Setelah itu oke. Dan kita bisa melihat. Di urutan yang pertama kita bisa lihat nih. Ada pop Kak Raisa dengan judul lagu kali kedua. Nah, itu berarti lagu yang tadi dari kata Kak Itigaf. Nah, itu sudah diubah. Misalnya kita cari juga. Coba barangkali penasaran. Coba kita cari tadi lagu Kak Itigaf. Sudah tidak ada di hasil pencarian. Itu berarti sudah benar-benar terubah menjadi Kak Raisa tadi. Nah, mungkin itu fitur yang disediakan dari kami di aplikasi ini. Mungkin kita bisa kembali ke halaman yang tadi. Yang menampilkan. Nah, dari semua mood ini kami menampilkan semua fiturnya sama. Ada pencarian, tambah, kemudian dihapus, dan diubah. Namun, kita bisa untuk memperlihatkan saja gitu ya. Semua dari mood ini. Nah, ini kan tadi sudah ada galau. Kemudian ini ada yang ceria. Nah, kita bisa lihat nih. Ada Hai Adis yang lagi ceria. Semoga lagu ini bisa nambah lo jadi lebih semangat. Nah, jadi kita tuh menambah ada kata-kata motivasi juga di atasnya buat para pengguna. Ini juga sama. Bisa dilihat lagu-lagunya yang ceria. Bisa kembali. Nah, kita lihat nih yang marah. Kita marah tuh kenapa? Karena biar Hai Adis yang lagi marah. Semoga lagu ini bisa nambah lo jadi lebih tenang gitu. Jadi, nggak marah-marah lagi. Jadi, lagunya yang tenang-tenang seperti lagunya Yura Yunita. Yaitu tenang-tenang gitu. Bisa kembali aja. Selanjutnya nih, ada yang terakhir paling menarik banget. Pasti anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang mengalami ini. Yaitu Kasmaran. Bisa dicek. Nah, di sini ada Hai Adis yang lagi Kasmaran. Semoga lagu ini bisa nambah lo jadi lebih bahagia atau alias yang sedang jatuh cinta gitu. Di sini bisa sama ada fitur pencarian, penambah, dan penghapus. Kemudian ada di-edit. Dan di sini ada rekomendasi dari kami gitu. Lagu-lagu yang sedang Kasmaran dan budak cinta jadi jatuh cinta gitu. Bisa banget didengari lagu-lagunya di platform kesayangan kalian. Karena di sini hanya menampilkan judul-judul dan rekomendasi saja. Bisa kembali. Nah, itu dari semuanya. Kemudian kita kembali ke halaman utama nih. Ada yang belum kita kupas satu lagi. Nah, di sini ada di sebelah kanan yaitu 10 playlist. Maaf, 10 lagu teratas atau terpopuler di aplikasi kami. Nah, di sini kami mengambilnya berdasarkan riset gitu. Bagaimana lagu-lagu yang populer di aplikasi kita gitu. Yang cocok untuk direkomendasikan. Nah, di sini ada 1 sampai 10. Namun, untuk lagu populer ini tidak dapat di-edit. Jadi, kayak seperti untuk di-share saja gitu. Ada 10 lagu yang cocok untuk didengarkan untuk para pengguna. Nah, bisa kembali. Nah, di sini. Kemudian itu saja gitu dari aplikasi yang lah kami buat. Namun, ada yang penasaran nih. Kita bisa close dulu teh. Nanti kita login lagi gitu. Untuk mencoba tadi Adisti benar nggak sih sudah ke-save aplikasinya gitu. Nah, kita klik lagi. Maksudnya udah ke-save belum sih username-nya. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke username-nya Adis. Kita klik masuk. Nah, selamat datang Adis. Kemudian kita bisa masuk seperti biasa, seperti tadi. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena mungkin semuanya juga kami juga sedang belajar. Dan semoga aplikasi ini dapat membantu teman-teman yang ingin mendengarkan lagu. Dengan rekomendasi sesuai dengan suasana hati. Karena itu adalah keunikan dari aplikasi kami. Nah, mungkin sekian dari saya dan teman-teman kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.